Hi guys, balik lagi sama gue Lugi dan hari ini kita bakal lanjut lagi Jem Shinchan Kemarin kita baru aja menemukan yang namanya Kota Batu Barak Tanaman Terus kita ketemu sama anak kecil siapa namanya? Namanya adalah Sumi Dan dia bakalan Si Sumi ini bakalan ketemu sama si Yuri guys Katanya dia adalah cewek tercantik di kota ini Kalau gak salah larinya tuh atas guys Ntar, tapi gue penasaran Ada apa di kiri, di kanan gitu kan Kita eksplor dulu temen-temen Karena ini pertambangan Kayaknya banyak material deh Ada anak kecil juga nih Dia pengen nyoba sandwich spesial katanya Uh, ada taman bermainnya guys Coba tanya ya Kamu dari kota lain kan? Aku tau Apakah kamu pernah naik ke puncak Bangunan tertinggi ya? Watchtower tuh kayak buat pemantau area guys Aku rasa Pemandangan dari sana Sangat indah Kita Gak punya anak baru disini Nah Oke, kamu bisa bermain kapanpun kamu mau katanya guys Oh, ada jalan lagi ke bawah Cuman kayaknya untuk hari ini gak bisa Ya bener Hal ini gak bisa guys Sambil ngumpulin batu-batu berharga kayaknya Let's go Sini bisa gak? Kok bisa? Bag alley Guys, gue gak tau kemana ya ini Tapi kita explore dulu aja Kita gak boleh lewat sini guys Ada bapak-bapak yang jaga Meskipun ada yang berkilau-kilau ya Piolet Banyak banget piolet Kalau kesini ke Kita gak bisa masuk karena banyak sekali sampah di depan katanya Ya makanya harus ke depan guys Tapi gue pengen explore disini Gak bisa ada yang ngelangin ya Gak boleh mederasi nih katanya Let's go Kita lurus Kalau tau ini shopping distrik Ini tempat buat belanja Itu si Sumi tuh Kesini Shin-chan Katanya bangunan aneh ini adalah laboratoriumnya milik Yuri Oh tadi bisa lewat sono ya Cuman kehalangin sampah-sampah Tapi disana banyak sekali sampah Kita gak bisa masuk Aku rasa Yuri membuat masalah lagi atau kekacauan Maaf Shin-chan, ayo kita kembali Gak bisa ya? Jadi kita kemana Sumi? Di sini Kayaknya gue udah jatuh muter deh Lewat sini Oke kita akhirin ya guys ya Oh ya kan muter kan Kita hampir sampai Semoga barang langka maksudnya Kita dapet viola terus teman-teman Oh sekarang bisa kesana karena si Yumi Minta izin ya Yumi Sumi Maaf pak bolehkah aku lewat sini lagi Oh tentu Aku bakalan pergi duluan Dan aku bakalan menunggu disana Good luck Kenapa aku butuh keberuntungan? Keberuntungan untuk apa katanya guys? Nah aku gak pernah ngeliat kamu disekitar sini Aku gak bakalan biarin dirimu lewat Tapi Sumi bisa lewat pak Kita semua tau siapa dia Jadi dia boleh lewat Kamu gak boleh Ini gak adil pak Aku pengen lewat juga Oke kalau kamu mau lewat kamu harus bawain Favorite dish from the dinner Makanan ini ya Favorit Kita cari makanan favorit ya guys Oke Olivine 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 bacanya Kita dapet Batu baru Terus ini misinya Kira-kira Orang ini yang makan favoritnya apa guys? Favorit Makanan favorit Kita coba ke restoran dulu ya Restoran dimana kita makan guys Nama apa-apa aja siapa tadi? Nama apa-apa aja siapa ya? Bag element Bukan Kita belum dikasih tau namanya Terus ini Kira-kira dulu ya Oke orang yang di belakang ngirim kamu ke sini kah Oke aku bakalan mikirin sebentar apa yang dia suka Dia pengen Masu salmon Di grill katanya Katanya dia pernah makan di suatu tempat dan itu mengubah hidupnya Oke sebelum dia masak kita harus membeli dulu bahan-bahannya guys Masu salmon untung gue punya ya Jadi langsung aja kita kasih Untung gue mancing banyak tanaman Satu saat emang dibutuhkan Jadi langsung aja kita tanya Kita kasihin ya Salmonnya Sekarang waktunya untuk memasak Gue masak? Eh guys gue bisa masak Dari menu 4 menit Kalian bisa mencari material Untuk membuat menu item So if you menu item So if you have already created Oke Guys guys kita bisa masak Food menu Oke kita buat dari masu salmon Oh enggak Kita kasih dia bahannya ya Wow Kayaknya enak banget guys Arigato Maaf menunggu lama Ambil ini Kita lihat guys Apakah dia suka makanannya It's so good Oke Kok kamu bisa tahu Apa yang aku suka Oh pasti Yosoya Dia enggak pernah kehilangan sentuhannya Oke kamu boleh lewat Dia ngasih diet guys 50 yen Lumayan banget Sebentar Let's go Let's go Kita lewat guys Banyak banget batu yang gue udah kumpulin Tapi belum dicatat sama si Kazuko ya Yang ini iron Eh Cuman satu deh Terus batu tadi Yang hijau Maksudnya ke daerah mana Ikan cuman tiga Oh belum dicatat guys Belum dicatat Wajar ya Yuk Gue ada di atas Oh Apa kamu mengantarkan makannya dengan baik Ini gak adil Cuman kamu yang boleh lewat Aku adalah tamu PIP katanya guys Katanya laboratorium ini Laboratorium lagi Laboratorium ini punya Sistem keamanan Purity system Kita liat guys Cuman itu tercantik Di kota batu bara Secantik apa ya Oh Kayak mamanya Shinchan ya Sumi kenapa lama sekali Kamu menemukan apa yang aku Kamu membawa apa yang aku cari Maaf Yuri Aku belum bisa menemukan itu Oh Aku tau itu sangat susah didapatin Apalagi yang kita bisa lakukan Tapi klien kita katanya lagi buru-buru Lalu sebentar siapa ini Apakah ini pacarmu Sumi Lihat-lihat matanya Shinchan guys Matanya Shinchan Ayo lah Yuri bukan Apakah kamu tipe gadis Yang suka menambahkan lemon Di Ayam goreng ya Aku tipe orang yang menambahkan lemon Ke sabu-sabu Kamu boleh memanggil ke Yuri Yuri Aku adalah orang jenius Inventor jenius Di kota ini Aku rasa kamu gak perlu Sebutin kamu jenius Apalagi Emang begitu kenyataannya Katanya Apapun yang dia buat Itu membantu orang-orang di kota ini Aku mendesain Seluruh laboratorium ini sendirian Dengan tanganmu sendiri Bukan gak itu sangat lucu Aku ingin membantu Untuk pengembangan laboratorium ini Jika berkenan Mokok kamu Berkencan denganku Oh itu tergantung Seberapa keras Kamu bekerja Shinchan Yuri ini lagi butuh Sebuah material guys Kita lihat Materialnya apa Kayaknya kita udah punya deh Piolen itu udah punya ya Iron ore udah Tinggal Vacuum Tube Gue gak tau Dimana menemuinnya Vacuum Tube Vacuum Tube Ingat Kamu bakalan Selalu butuh Alamin coal Untuk Inventions Itu adalah Energi baru yang Mengganti Coal Batu ya Batu bara Alamin Dibuat dari Orang-orang yang Dulu bekerja Dengan keringat Dan air mata Tapi udah lama Katanya Batu itu bisa digunakan Buat Menyalakan lampu Atau buat Gerakin Trolli Aku ingin Punya itu juga Oke Guys Kita harus Tari material ya Kayaknya Kalau kita bawa Beberapa Material Si Yori ini Bakal ngasih duit Tapi gue udah Explore ya Tinggal Si Vacuum Tube Kira-kira Dimana guys Ke atas Bisa gak Banyak sekali Alat-alat Disini Ini ruang tamu Tapi sekaligus kamar Tidur guys Gak ada Apa ya Coba kita Tanya Yori dulu Gak bisa guys Emang kita harus Nyari vakum Gua rasa Vacuum Tube Gak mungkin Ditaruh Sembarangan Atau Nemu di jalanan Gua bakal Coba tanya-tanya Orang-orang ya Vacuum Tube Vacuum Tube Siro Biasanya Nemuin sesuatu Katanya Kalau Siro Menggonggong Sambil berjalan Dia Nemuin sesuatu Katanya guys Oke Kita ikutin Siro ya Apa ini Yes Dapet Vacuum Tube Thank you Siro Let's go Kita pulang Semua materialnya Bahan-bahannya Sudah ada Sudah ada Aku punya semua Yang kamu butuhkan Mari buat alatnya Masukin semua Materialnya Kedalam Euroka Mesin Mesin Eureka Apa tuh Kalau kita Menggabungkan semua material Kedalam Mesin itu Dia bakalan Membuatkan sebuah Inven Apa sih Inven Penemuan ya Untuk kamu Inven Alat lah ya Kita coba guys Ini seperti cucian Apa Pusin cuci besar Kita lihat guys Jadi apa material tadi Alat apa ini Alat apa ini Ini bukan cuma TV biasa Ini adalah street TV That's also a street lamp Ini lampu guys Ini lampu Ini seperti TV biasa bagiku Emang semua penemuan Yuri Kayak gini Oke katanya Customernya Atau konsumennya Lagi Butuh cepet Barangnya In front of the elevator Yang ada di Deket distrik Perbelanjaan Kalau gak salah Ini Harus dikasih Ini apa Menjadi milik gue ya Dia bakalan buka Barikada di depan Oke Itu sampah Bukan barikada Katanya Kita kasihin Barang Atau alat penemuan ini Ke konsumennya Dia bakalan bersih-bersih Katanya guys Katanya Kenapa kamu butuh TV Di tengah kota Oh katanya Berita penting Harus ada di tengah kota guys Dari TV Siapa mereka Aku gak tau Tapi mereka Orang yang sangat Penting Oh Dipasangin disini guys Buat berita Bener Ada sesuatu yang muncul Ini sekaligus lampu Sekaligus gua TV guys Apa tanda itu Sumi Itu adalah tanda Dari orang yang Sangat penting Sekali Itu seperti mata Kita harus kembali ke Yuri Buat melaporkan misinya Tanaman Eh Jalan sini udah kebuka guys Kamu sangat membantu Shinchan TV jalanan Sudah bekerjaan baik bukan Ini adalah Pesanan dari teman Terdekatku Atau teman lama ya Jadi aku gak bisa nolak Shinchan Beritahu aku Jika kamu menurunkan Seseorang dalam masalah Oke Yosoi dalam masalah Karena gak ada Seorang pun Di Restorannya Oke Aku bakalan Berpikir sejenak Guys Jadi kamu bisa Kembali lagi besok Eh Ngomong-ngomong Dari kemarin Kita belum pulang loh guys Kita harus Balik lagi besok Kesini Berarti sekarang Kita harus pulang dulu guys Jika kamu gak kembali Mungkin mereka yang di desa Bakalan cemas Katanya Dia bakalan nunggu di stasiun Yaudah Yaudah lah ya Karena gak ada yang Bisa di eksplora Kita teman-teman Kita langsung pulang aja Terus ini gak bisa kan Tuh kan Belum waktunya guys Sampai Sampai ketemu lagi besok Bentar Bentar Akhirnya kita pulang guys Setelah kita Berapa lama ada disini ya Eh siro kita pulang Kayaknya ada sesuatu deh Sama yang dibilang Orang yang paling penting Di kota itu guys Oh Pas pulang Tiba-tiba Tidur guys Hah Hah Waktunya makan malam Gue kira balik Kayak biasa guys Tapi jatohnya Kayak Shinchan tuh Mimpi Kamu sudah Mandiin siro Belum Shinchan Bukan aku Tapi Sumi Yang memberikannya Oh Teman baru ya Iya Aku bertemu dia Di kota Batubara Hah Aku gak pernah denger Tentang kota itu Apa kamu yakin Kamu gak ngeliat Kota Batubara Di mimpi Atau di suatu tempat Ini bukan mimpi Oke oke Aku bakalan Ngajak kamu Ketempat sushi Yang kamu inginkan Oke Sangat bagus Ini udah lama banget Semenjak kita Gak makan sushi Orang-orang disini Mengira Shinchan tuh Mimpi guys Oh iya bener Grandpa tuh Butuh batu ya Yang bisa Mengabulkan Perlemanan kita Dengan orang yang Kita inginkan Gitu kan Kita liat Reaksinya Gitu dong guys Gue kira Bakalan terkejut Atau apa ya Apakah kita harus Tidur guys Apakah kita harus Berkelana Seperti Kemarin Udah Tumbuh Ini adalah Tomat Tomat Kita ke Kazuko dulu ya Buat pencatat Semua barang Yang kita temuin guys Biar dimasukin Kedalam buku Ini dia Dan kayaknya Gue bakal kasih duit Oke Semua informasi Udah ditulis ya Kayak binatang-binatang Udah 21 guys Banyak banget Terus ikan Baru 5 Gue belum mancing lagi Tanaman Seperti mancingan Kayaknya cuman 1 deh Tanaman cuman 2 Batu baru 3 Oh 220 yen Oke kita kasihin Kunang-kunangnya guys Kita dapat 100 yen lagi Gede banget Eh Tomat Mancing dulu yuk Mancing dulu gak sih Kita Ini kurang Ini bisa ditangkap gak sih Oh bisa Mancing dulu dari kemarin Uh ada ikan lele Kayaknya tuh Gede banget Nah ini nih Kayak ikan lele guys Catfish ya Ikan lele Please Bener catfish guys Ini baru ya Atau lagi One more Kejauhan Oh my god Nih Pas Nice lah Ya Kita gak bisa Mancing lagi guys Semoga nanti kita Nemuin tempat mancing Yang baru Cuman 1 spotnya Langsung kita Seluruh catet aja Gak sih Gak bisa diambil Gak bisa diambil Dapat hidup lagi Harusnya sih Ikan lele Kita kasihin lagi Mas Lohian lumayan Ya guys Kita tidur ya Biasanya kita terletak Di jalanan Tiba-tiba udah di rumah Sekarang kita Langsung pulang ke rumah Tidur yang dengan baik ya Udah ada Shiro Lohian Kita tidur Capek banget Ada Himawari Aduh Capek banget guys Seharian Jalan-jalan Di kota Batubara ya Cara tidurnya Yang sangat gila Tapi menganggut Sama seseorang Katanya Kita lihat Eh Gue berarti udah Hari keempat Disini guys Besok Besok hari keempat ya Besok hari keempat ya Kita punya tomat Kita punya tomat dari Kebut Kayaknya kamu butuh Kayaknya kamu bisa buka toko deh Katanya Ini ngebahas Ini ngebahas tomat ya guys Jadi gue skip-skip dulu Aku butuh Aku butuh tahu tentang cara Apa sih Tanaman Menanam guys Si misalnya pengen Tanam-tanaman Dan aku bakal coba Menjualnya Di pasar Dia pengen berkebun guys Apakah gue disuruh Buat berkebun juga Let's go Sinchen Kemana kita hari ini Help out Apa katanya Kita ke nenek ya Misalnya itu nenek kita kan Kita ke nenek Nek Eh Nenek gue bukan sih Iya ya Kita belajar cara berkebun Eh misalnya itu ibu kita Suruh baru Itu adalah nenek kita guys Kamu mencoba untuk Berkebun juga Sinchen Apa yang kamu pikirkan Wana Mau mencobanya Oh Kalau udah berkilau Kita bisa ngambil Barangnya guys Dapat 4 tomat Dia bakal ngasih kita Sebuah bibit Dan kita boleh Atau mencoba Buat penanamnya Tinggal dilempar aja Kayaknya gak perlu nyangkul Dan membutuhkan sekitar 2-5 hari Buat tumbuh Dan kamu harus menyeramnya Setiap hari Kita coba guys Oh ada tomat Bawang Eggplant tuh Terong ya Shallow tuh Bawang daun ya Kalau masalah Kita tanam yang belum ada dulu Eh Cuman 4 Semua bisa Tanam semuanya aja guys Tomat Oke Oh kita siram dulu Pakai air Enak banget Terus kita tanam bawang Caram ya Oke Kita tunggu selama Sekitar 2-5 hari Misinya apa sekarang Kita harus Membawa konsumen Ke restorannya Si Yusui 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 ya Guys Kita ke kota Itu lagi Eh bentar Gue kira cuman basa-basi Tapi kayaknya Dia minta tolong deh Can you help me Look for Mimi Mimi siapa Oh Gue punya Pancingan lain guys Crowing fish Apa bedanya ya Mr. Krita Spat Oh Akhirnya Kita bisa mancing Di selokan kecil Let's go Let's go Kayak sini nih Kalau pancingan besar Kalau pancingan besar itu dari jembatan guys Tapi ini buat Jarak-Jarak-Jarak dekat Jarak-Jarak dekat Jarak-Jarak dekat Tarik Yes 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 Dapet Ikan baru Kita nyari peliharaannya Ibu itu guys Disini bisa mancing Bisa mancing gak disini Tapi ini gak ada ikannya deh Mereka hanya kasih gak kelihatan Uh Apa itu berkilau-kilau Kalau ku atas Masih belum bisa Ah Ada tombahan baru Keatas gunung masih boleh belum sih guys Sekarang gak ada nenek gue guys Kayaknya bisa keatas deh Ya kan bisa sekarang Tapi ada anak kecil Siapa ini Chams Gak boleh lewat guys Kita bisa keatas tapi gak boleh Pick my shisho Irrigation channel Kita bisa mancing Kecing gak disini nih Habis satu lagi Ah ada mak gue guys Ada mak gue Ngapain disini mah Kayaknya kita bisa ngejual Sayuran ke dia deh guys Ke cowok disebelah Mama gue ya Kamu punya tumbuhan Atau tanaman yang sangat Penuh dengan cinta Atau bagus ya Apakah aku harus Mendedikasikan seluruh hidupu Untuk Berkebun Beda gak sih Pertanaman Sama perkebunan Beda ya Dan dia bersedia Buat nerima Barang-barang dari kita guys Oke oke Aku bakalan Padahal udah punya suami guys Apa itu Open air market Itu adalah tempat Buat orang-orang Menjual Tanaman Yang dibuat di rumah Apa sih Perkebunan di rumah lah ya Dan Sayuran-sayuran Misai bakalan dijual Mulai hari ini Kita bisa jual sayuran Oh di billboard juga Kita bisa Melihat requestan Para orang-orang guys Coba kita lihat ya 120 ribu Ini siapa nenek Siapa ini Siapa nenek Siapa ini Kakek siapa Ini Dia nyari kepiting Gue punya ini 6 Punya ini 3 Tapi yang lainnya Ini punya 4 Nenek ini guys Nenek ini siapa nenek ini Kita coba jual Oh enggak Enggak Ini buat beli guys Buat beli ada Kuripas Telur Gilbel Mungkin ini nanti Butuh ya guys ya Tapi untuk saat ini Belum ya Maaf pak Belum pak Hari ini pak Oh dia ngomongin food truck guys Gue kira bakalan ngomongin Bahasa-bahasa ya Dapat duit harusnya Nggak ada guys Kita coba cek dulu food truck ya Oh siro Oh bisa mancing dekat guys Bisa mancing dekat Disini kita bisa mancing kepiting Nih Ya nggak kelihatan Nggak kelihatan Kalau itu ditarik Ya kepitingnya tadi lepas Uy Uy Wait no bench crowfish Udang nih Kurita Apakah Itu adalah Mimi 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 adalah udang guys Oh gua digasih telur Mimi adalah udang Oh gua digasih telur We all bake When we all prepare you Farfade Kirin tapo Dia bakal ngasih gua Kirin tapo kah Gua kira Hei Pelih peliharaannya Tuh apa Ternyata udang guys Udah lah ya Kita lanjut Kita cek food truck Apakah sudah buka guys Dia belum buka sampai sekarang loh Dia masih belum buka guys Udah lah ya Kita langsung ke kota batubara guys Mancing dulu sekali Eh ada kepiting Bentar ada kepiting Gue belum pernah mau kepiting guys Uh slender bitter Tapi yang rajanya Ini ukurannya gede banget Awas Disini ada kepiting barusan Nah Nah Oh Kepiting itu langsung nyapit Langsung narik guys Gue kira kayak ikan-ikan lain Beda-beda-beda Let's go zero Eh kok gak kena-kena Enak banget bisa dipanggil kayak gini guys Padahal kan atasnya tuh buat kayak kereta listrik gitu loh Buat kabel-kabalnya Tapi ini jalannya di rel Tapi harus adanya ada kabelnya atasnya guys Harusnya Let's go Oh Kita ke si Lemnya Yuri Lemnya Yuri guys Kita kan bakalan ngebantu si Yosoi Dia punya sesuatu yang luar biasa Agar para Konsumen Makan di restorannya si Yosui 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 Makanan penutup tapi Ada yang kurang disana Ini Dia nawarin makanan penutup Tapi ada yang kurang katanya Maka dari itu aku ingin mengeceknya kembali Maka kamu mau mendapatkan material untuk penemanku ini Shinchan Apa sekarang Satu anjing putih Satu vakum Olivine Gue punya tiga Tinggal lima Tiga dua lagi Violet Coatel Gue Coatel lagi Coatel Gue punya delapan Aaron gue punya Anjing putih Vakum Olivine Violet Oke Banyak banget Lalu guys Kita cari bahan-bahannya Semoga Shiro bisa langsung Nemuin barang-barangnya ya Kita mungkin bakal menemukan sesuatu di Tokonya Sunrise Itu ada di distrik shopping Atau perbelajaran Oke Kita coba kesini Oh ini tokonya nih Gede banget Apa yang kamu butuhkan Aku membawa konsumen ini Shinchan Nama dia adalah Tanashi Dia pemilik dari toko Shanris Yuri membuat banyak sekali penemuan Pasti agak sulit Untuk membantu dia Aku punya beberapa Barang Aneh Di toko ini Silahkan lihat-lihat dulu Semoga ada semua bahannya guys Jadi kita tinggal beli Oh Oh Statue guys Ini patung Gue kira anjing imran 100 yen kita beli Sama vakum Kita beli aja lah ya Dan gue tinggal 380 Vakum udah tinggal Olivine Sama piolet Colite Colite Kita nemu di jalan Biasanya sih Di taman bermain anak-anak Coba ya Nih Dua Dapat 3 Oke udah ya Tinggal Olivine guys Dua lagi Nggak bisa Coba kegang sini Nggak ada Kita nggak nama apapun guys Kesini nggak bisa Gimana kita bisa menemukan barang itu guys Ini toko bisa dimasukin nggak Belum bisa ya Electronics Oh ini toko elektronik Kebawah coba Kita lihat ke bawah dulu Adakah sesuatu disini Kita main dulu sama Shiro Coba biar dia menggungung guys Please Shiro Shiro Do your magic Shiro Cincin Hei 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 Ketaman lagi ya Ada Please Please bahan Ah Jalan blok-blok kayak gini Harusnya ada sih Kenapa Biolet terus guys Oh Shiro Nemuin sesuatu Ini ya Ini ya Please Malah vakum guys Ada lagi nggak Shiro Kita blok-blok dulu disini guys Sampai ada Barangnya ya Penuh kan Banyak keluar Kenapa harus Biolet terus Ayahnya langka banget deh itu guys Kita blok-blok sampe ke Materialnya kekumpul guys Ada lagi Please lah Dua Ya ampun guys Dua kali lagi Bulat balik ya Kalau emang nggak ada Gue coba ke Toko lagi guys Tinggal satu lagi loh Itu tuh Only find Yah Gue keburung ngantuk Kayaknya emang Nggak hari ini deh Ngumpulin barang-barang itu guys Hmm menarik Gak ada pembicaraan hari ini Tungban banget Oh makan malam ya Gue kira ke pagi Eh juga sih makan malam Make sense Make sense Make sense Gue bakalan coba Uh binatang baru nih Nyari duit dulu guys Nyari duit dulu please Ada lagi nggak Nggak ada ya Nggak boleh Nggak boleh ke sana Uh adegan baru Apa itu Tanjang banget Ekornya Apa ini ikan baru guys Jawabannya selemperi Apa belut Atau apa Bukan ya Apa ini guys Tuh kan Kalau ikan Kalau ikan Gini-gini dulu guys Tapi kalau Kopiting Nggak ternyata Uh lois Baru nih Nggak tahu ikan apa itu Gede banget Kita coba Kesini Nggak ada orangnya guys Oh siro Nggak kena-kena akhirnya Udah guys Kita pulang ya Untuk hari ini Kayaknya sampai sini aja Kita udah punya pancingan baru Jadi bisa mancing Di dekat-dekat sungai yang Yang dekat ya Ayo ikan Ikan santap Santap ikan Gue takutnya Butuh nih guys Ini buat restorannya Yoshoi Jadi gue harus Nangkap ikan Sebanyak-banyak mungkin Baru Itu gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Kejauhan Nice Kalian pacingnya Udangnya kita gak punya Karena diambil Sama si nenek itu Guys Keangkat Keangkat Bukil bakal langsung Di ini Nah ini dapet Baru Yuk kita pulang Kita tidur guys Sampai banget buat hari ini ya Ini bisa mancing Kalau salah Aduh Sepertinya aku ngantuk Kamu tumbuh besar Menjadi besar sekarang Sampai banget Dan ya Teman-teman Kayaknya Sampai sini aja Buat hari ini Biasa Nanti pagi-pagi Kita ngobrol-ngobrol dulu Kita sep dulu Kita ngobrol dulu sebentar Baru kita udahan ya Nggak Tumpen banget Hey guys Makasih banyak Sudah nonton Sampai Ketua lagi Ini next game Shinchan Bye bye